Hanya kerjaan saya susah, orang saya memenangkan gitu, susah, harus bisa, kalau nggak bisa, itu juga bisa ke depan kepala. Orangnya itu kerja kelas gitu, jadi waktu di Citibank juga itu kerja tuh jam 10, jam 11 malam. Jadi kalau jam 10 pulang itu, buat saya tuh kok cepat amat ya sudah pulang jam 10. Setelah 8 tahun berintis karir dari Citibank, Robi Johan pindah ke Bank Yaga. Sebuah bank kecil yang belum dikenal masyarakat, yang didirikan pada tahun 1955 oleh sejumlah pengusaha peribumi seperti Sudarpo Sastrosatomo, Idam, Yono Suwoyo, Dr. Panglaikim, lalu Julis Cahya masuk menjadi pemegang saham. Kalau pada tahun 1974 itu, manajemen dari Bank Yaga memutuskan untuk mungkin melakukan saat membeli satu sistem, sistem perbankan modern lah, kita sebut itu, dari Citibank. Kayaknya ada satu sisi ketegasan yang ditampilkan oleh Pak Robi itu ada mirip-miripnya lah gitu dengan ketegasan yang ditampilkan oleh ayah saya. Robi Johan berhasil membesarkan Bank Yaga. Dari bank kecil menjadi bank swasta terbesar nomor 2 di tanah air, menjelang akhir dekade 80-an. Kepemimpinan Robi Johan ini yang memang ternyata sukses kemudian hari untuk membawa Bank Yaga maju. Beliau itu punya karisma, beliau punya percaya diri, beliau pintar, beliau juga seorang yang berani dalam mengambil keputusan, beliau juga seorang pendengar yang baik. Di tengah badai krisis Moneter, Presiden Soeharto memanggilnya untuk memimpin restrukturisasi Garuda Indonesia. Sebuah perusahaan penerbangan milik negara yang nyaris bangkrut. Baru hari pertama itu harus menjelamatkan Garuda yang sudah bangkrut itu bagaimana caranya. Berhasil memutar haluan Garuda dalam waktu cepat. Presiden BJ Habibie menugasinya untuk memimpin mega merger 4 bank pelat merah. Krisis Moneter 1997 Meruntukkan industri perbankan tanah air, termasuk bank-bank BUMN. Waktu itu, 4 bank pelat merah kondisinya bagai kapal yang nyaris tenggelam karena insolvent dan masing-masing merugi 2 triliun rupiah setiap bulannya. Di tangan midasnya, merger menjadi bank mandiri berhasil dan dicatat sebagai merger paling spektakuler dalam dunia korporasi Indonesia. Pemimpin kan harus menentukan segala-galanya. Nah, kalau orang nggak dengar dia, maka dia adalah pemimpin yang gagal. Ini gampang aja dah, kalau ada sesuatu yang salah, salahkan pemimpinnya. Robi Johan adalah sosok a great leader yang visioner. Orangnya sangat tegas ya, yang paling utama itu. Bahwa dia itu tegas sekali. Dan sangat visioner. Robi Johan melahirkan generasi pemimpin-pemimpin berikutnya di bidang perbankan yang kini sudah berganti ke dua generasi. Dan sebagian berhasil menjadi pemimpin di sektor bisnis non-bank, bahkan di sektor publik. Pada tahun 2015, atau setahun sebelum kepergiannya, pada 13 Mei 2016, Robi Johan sempat mengatakan, lebih dari 150 orang junior didikannya sudah menduduki kursi CEO dan wakil CEO. Kepemimpinan yang kuat, menomorsatukan pembangunan manusia menjadi kunci utama. Yang menjamin sustainability itu adalah bukan kemampuan kita melaksanakan marketing, tetapi growth itu sangat penting didukung oleh manpower. Tanpa manpower itu, sustainability tidak ada. Jadi sustainability hanya tergantung kepada manpower. Sedangkan dalam setiap organisasi, sustainability itu adalah utama. Kemampuan yang didukung oleh nalurinya untuk mengetahui satu orang figur itu adalah figur yang baik. Jadi itu yang kuat dari Pak Robi. Robi Johan, dia adalah role model bagi para profesional dan kader-kader pemimpin di dunia perbankan. Di belakang transparansi itu, kita melihat passion. Passion untuk orang, passion untuk kecewaan, and passion to develop new leaders. Dia mencetak banyak maksudnya pun ada. Agus, Paris, Yunan, Gunan, Peter Stork, dan Gusuk. Beliau telah menanamkan fondasi penting di Bank Mandiri dan menanamkan nilai-nilai serta budaya korporasi yang berorientasi kepada profesionalisme dan tata kelola yang baik. Kita Robi itu, walaupun tampangnya baik itu, saya galak, tapi di rumah itu kayak enak kecil gitu ya. Infobank Productions presents Robi Johan The Story of a Legendary Banker